Oke guys, hari ini kita akan membuat jus bawang lanang yang berkhasiat untuk segala macam penyakit Baik itu penyakit ginjal, kanker, dan puluhan-puluhan lainnya Sebuah satu macam tentang khasiat bawang lanang Atau kata orang bawang tunggal Bang Tunggal ini sangat berkhasiat sekarang Mari guys, kita ikuti bagaimana cara membuat jus yang berkhasiat bagi kesehatan Oke guys, jadi jus bawang lanang ini atau bawang tunggal Terdiri dari bawang lanang atau bawang tunggal Memang bentuk dan teksturnya berbeda dengan bawang umumnya Ini sangat susah untuk didapatkan Jadi memang khasiatnya sangat berbeda Dari tingkat kepedasan ini pun berbeda Jadi bawang lanang itu terdiri dari 11 butir Bawang lanang Kemudian ada jeruk nipis Ini jeruk nipis Ini 3 biji, 3 butir atau 3 buah Kemudian ini guys, ini bawang bombay Bawang bombay nanti akan kita bikin jus ini Yang akan kita minum setiap hari Insya Allah berkhasiat bagi kesehatan kita Baik yang merita penyakit maupun yang sehat itu Sebagai pencegahan, sebagai stamina untuk menari penyakit-penyakit yang menjelang kita Oke guys, setelah ini terdiri ya Bawang bombay 2 biji Jeruk nipis Dan bawang lanang 11 biji Mari kita saksikan untuk cara pembuatan jusnya Oke guys, inilah tadi bawang lanang atau bawang tunggal Bawang bombay dan jeruk nipis Kita potong-potong kecil-kecil Untuk segera kita bikin jus di blender Oh iya, untuk jeruk nipisnya Ini jadi tidak perlu dikupas Tinggal kita belah-belah semua dari kulitnya, bijinya Semua kita jadikan satu ke dalam jus Ini bawang bombay yang sudah kita potong-potong dadu Untuk mempermudah pembuatan jus Ini bawang lanang yang sudah kita belah-belah juga Supaya kita mempermudah untuk di blender Oke, setelah ini proses selanjutnya adalah Membuat jus dengan cara di blender Oke, proses selanjutnya Kita masukkan semua campuran Tiga macam bahan herbal ini Kedalam blender Selanjutnya, kita mulai proses pembuatan jus Bawang lanang Sudah kita masukkan ke dalam blender Sekarang kita akan lakukan proses pemblenderan Oh iya, sebenarnya perlu kita tambah air minum atau air masak Supaya untuk mempermudah proses pemblenderan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati inilah guys penampakan dari jus bawang lanang yang sangat berkhasiat selanjutnya jus ini dapat kita simpan di dalam botol atau topes dari kaca atau beleng jangan yang dari batik ya guys jadi ini dapat kita simpan untuk kita konsumsi tiap hari yang kita simpan di kulkas ini penampakannya jus bawang lanang yang sangat berkhasiat oke guys inilah jus bawang lanang yang dapat kita konsumsi baik untuk penjagaan maupun pengobatan berbagai macam penyakit karena banyak testimoni bahwa penyakit ginjal bahkan beberapa penyakit kanker bisa sembuh dari jus bawang lanang yang sangat berkhasiat jadi aturan minumnya setiap pagi atau malam jam tidur itu satu sendok makan seperti ini nah kita minum sebaiknya pagi-pagi sebelum kita minum atau makan apapun jadi ketika perut kosong kita minum sangat berkhasiat akan tetapi bagi yang punya mengidap penyakit mah ya harap diisi dulu perutnya karena ini ada dari jeruk nifisnya ini akan ada efek pelih apabila kita ada gangguan pada lambung kita ini memang aroma tidak enak saudara-saudara guys semua tapi ini sangat berkhasiat ini sangat herbal dan tidak mengandung bahan kimia apapun jadi kita minum ini satu sendok makan setiap hari pagi dan petang jadi rasanya aroma memang bawang tidak tidak enak atau tidak sedap ada asem-asem dari dari jeruk nipisnya dan luar biasa efek di perut memang perawalnya seperti diremas melapuri kita tapi selanjutnya akan kita teruskan makan terus insyaallah nanti akan terbiasa oke guys selamat mencoba semoga sehat kita terjauh dari indah dan ternyata obat bisa kita dapat dari bumbu dapur aja yang kita ada di depan selamat pagi selamat beraktifitas semoga sehat sepanjang masa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati